7 Februari 2024, 4 bulan sudah perang Hamas Israel bergulir di jalur Gaza. Kini lebih dari separuh populasi di Gaza berdesakan di kota Rafah, perbatasan Mesir dan Gaza. Seperempat penduduk Gaza kelaparan dan 85% penduduknya terpaksa meninggalkan rumah mereka. Kini ratusan ribu orang bertahan hidup di tenda-tenda darurat. Di tengah kekacauan dan pengungsian itu, suara-suara warga Palestina yang terdampak perang memberi gambaran jelas akan konflik tersebut. Seorang pengungsi, Dazi Abu Isa mengungkapkan rasa prihatin dengan harapan perang itu segera berhenti. Ia bahkan mempertanyakan apakah ada yang tersisa dari perang yang berlangsung 4 bulan itu. Hal ini diungkapkan pengungsi pada 6 Februari 2024. Tak hanya kekurangan makanan, perang itu telah membuat penduduk Gaza menderita akibat penyakit. Pasalnya tempat pengungsian kini sudah mulai padat yang membuat para warga mudah tertular penyakit. Salah seorang warga lain juga berharap perdamaian segera menyelimuti jalur Gaza. Ia mengaku dirinya telah mengungsi selama kurang lebih 115 hari. Dan ia mendambakan kehidupan yang kembali berjalan normal tanpa peperangan. Seruan-seruan itu menandakan seluruh warga Palestina yang mengungsi mendambakan perdamaian. Meski terdapat luka mendalam akibat konflik Israel-Hamas selama 4 bulan terakhir, banyak pihak yang berharap adanya genjatan senjata yang mengakhiri penderitaan mereka. Sebagai informasi, jumlah korban tewas warga Palestina selama 4 bulan perang menembus 27 ribu orang. Sedumlah bantuan negara lain untuk mendesak genjatan senjata pun terus dilakukan. Terima kasih telah menonton!